Wanita Iblis Jelit 18. Sambil layunkan langkah perlahan-lahan, dia em-dia em sin tiong tot yang mi perhatikan keadaan ruang itu dengan seksama. Tetapi asap yang mi nyelubungi ruang itu tebal sekali sehingga apa yang berada di situ tak begitu jelas. Si Ula M pun mengikuti belakang ketua Butong Pei. Ketika lewat di muka si nona baju putih BWE Hang Swat, tiba-tiba tubuh nona itu berputar melintas cepat di hadapannya. Seketika si Ula M merasakan sebuah tangan halus telah menjamah tangannya. Pemuda yang cerdik itu cepat-cepat menyambut tangan si nona, dan ah, benarlah. Kiranya nona itu telah menyusupkan dua butir pil sebesar kedelek ke dalam tangannya. Dan secepat menyerahkan pil, BWE Hang Swat terus menyelingap-lenyap dalam lautan asap. Sin Chiong mencabut pedangnya dan membolang-balingkan untuk melindungi diri. Tindakan itu diikuti oleh semua orang gagah. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar keras. Ternyata pintu gedung HWL Untian telah menutup sendiri. Saat itu hanya separoh dari rombongan yang masuk. Yang separoh masih tertinggal di luar gedung. Sin Chiong Tojin mimbolang-balingkan pedangnya ke udara. Itulah pertandaan dari Partai Butong Pei. Anak murid Butong Pei yang berada di belakang, cepat segera mengatur diri dalam barisan Ngo Heng Kia M. Tin. Asap makin lama makin tebal sehingga menyerupai halimun pegunungan di pagi hari. Dan mulailah terasa hawa yang lembab-lembab basah. Tiba-tiba dari sudut ruang yang tertutup kabut asap itu terdengar suara seorang wanita melengking, lekas lepaskan senjatamu dan duduk bersilah mendengar keputusanku. Jika berani mimbangkang, jangan salahkan aku bertindak ganas. Nada suara melengking nyaring bagaikan bunyi burung kenari yang sedap didengar. Asup tebal sekali sehingga Sin Chiong Tojin yang berusaha untuk menajamkan pandangan matanya tetap gagal untuk mengetabui siapa wanita itu. Tiba-tiba penerangan lilin di ruang itu padam serempaka. Gelap pekat tiada taranya. Tiba-tiba Siu Lam teringat akan pil pemberian si Nona baju putih tadi. Sejenak ia merayu. Pil itu hanya dua butir. Kepada siapakah hendak ia berikan? Tiba-tiba sebuah tangan halus mencekal lengannya dan disusul dengan suara Hian Song yang halus. Engkau Lam, apakah kau takut? Tidak. Dengan menjahian Song rapatkan tubuhnya kepada Siu Lam seraya berbisik bahagia, asal bersama engkau, aku tidak takut segala apa. Siu Lam mendengus. Pada saat ia hendak bicara, tiba-tiba serangkum angin bertenaga kuat mi landa dari belakang. Dalam tempat dan keadaan segelap itu, satu-satunya alat penjagaan diri hanyalah telinga. Arah datangnya serangan atau gangguan lawan, hanya dapat diperhitungkan melalui penangkapan telinga. Sebenarnya Siu Lam dapat menghindar ke samping. Tetapi ia tak berbuat begitu, melainkan sabetkan pedangnya ke belakang. Seketika terdengarlah jeritan ngeri. Entah siapa, tetapi jelas pedangnya telah mimakan satu korban. Sesungguhnya ketika menyabetkan pedang tadi, Siu Lam sudah menginsyafi akibatnya. Dalam keadaan pekat itu, kemungkinan pedangnya akan mimakan jiwa seorang kawan sendiri. Tetapi pedang sudah terlanjur disabetkan. Tak mungkin ditariknya kembali. Ia baru terkejut ketika mendengar jeritan yang begitu ngeri. Korban tebasannya itu, jika tidak mati tentu akan terluka parah. Siu Lam menyesal sekali. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing senjata beradu. Rupanya telah terjadi pertempuran teru antara rombongan orang gagah melawan orang-orang benggak. Siu Lam segera empos semangatnya dan curahkan seluruh perhatiannya. Tetapi asap di dalam ruangannya sedemikian tebalnya hingga jari-jari tangannya sendiri tidak dapat terlihat. Ia tak dapat melihat siapa bertempur dengan siapa. Yang didengarnya hanyalah senjata saling beradu. Kembali terdengar dua kali jeritan ngeri. Dan tetap ia tidak mengetahui siapakah korban yang jatuh itu. Diam-diam ia mengeluh. Musuh tahu terang, tetapi pihaknya tak dapat melihat musuh. Jika Mirka melancarkan serangan dasyat, rombongan orang gagah tentu akan terancam bahaya kemusnahan. Demikian kecemasan yang mulai menceka M.H.T. Siula M. Dari arah sudut ruangan, kembali terdengar suara wanita tadi melengking, ku beri kalian waktu sepeminum teh lamanya. Jika tidak mau nibuang senjata dan menyerah, kalian semua akan kubinasakan. Saat itu kalian hendak menyerah sudah tak dapat ku terima lagi. Tiba-tiba terdengar sebuah suara teriakan yang lantang, asap dalam ruangan ini tebal sekali, harap saudara-saudara hentikan serangan. Siula M. mengenal suara itu sebagai suara Sintyong Totiang. Ia membisiki Hiansong. Memang suasana ruang ini gelap sekali. Bahkan jari Jemari kita sendiri tak dapat M. lihatnya. Apabila musuh menyuruh dua-tiga orangnya untuk mengacau di tengah ruang ini, kemungkinan kita akan berantam dengan kawan sendiri. Hiansong tertawa, tetapi walaupun lebih gelap lagi, aku tetap melihat kau. Dalam saat dan tempat yang dikuasai iblis-iblis maut itu, mudahlah orang tergetar hatinya. Siulam pun segera mimiluk si darah erat-erat. Apakah Hiansong tersipu si pu malu atau berseri girang? Si Allah M. tak dapat melihat. Tapi yang dirasakan nyata, darah itu susupkan mukanya ke dadanya seraya berbisik. Engkoh, kemungkinan kita tak dapat keluar dari sini lagi. Asap yang berhamburan ini mengandung racun. Hai, bagaimana engkau tahu? Dalam asap ini ku cium bau yang harum. Karena bau harum itu halus sekali, maka seorang tentu sukar merasanya. Tetapi mengapa kau dapat merasakan? Dahulu ketika aku masih tinggal bersama kakek, memang pernah mim bau semaca emu wangian halus seperti ini. Ketika itu kakek tak di rumah, maka aku segera lari ke dalam biliknya dan mim buka kotak besinya. Ternyata dalam kotak itu terdapat beberapa maca emu bunga yang sudah kering. Bau harum halus itu berasal dari bunga-bunga itu. Hanya saja bau yang sekarang ini lebih halus lagi maka tadi aku tak dapat lekas-lekas mengenalnya. Darah itu menghela nafas longgar, katanya pula, Sekarang karena aku berada di sampingmu, sekali tahu bahwa kita segera akan mati, tetapi sedikitpun hatiku tak gentar? Sumo ai, cobalah kau baui lagi yang seksama, apakah kau tak salah? Hian Song mengangkat kepala dan mengemasi rambutnya lalu berkata, tidak salah lagi. Si Ula M pun mencobanya. Ah, benarlah. Ia rasakan dalam asap itu mengandung bau harum yang halus. Serentak timbulah kemarahan Si Ula M. Jika asap itu benar mengandung racun harum, celakalah sekalian orang gagah yang berada dalam ruang itu. Serentak ia hendak berteriak mim peringatkan rombongan orang gagah. Tetapi pada lain saat ia teringat akan pil pemberian BWE Hang Swat. Apakah pil itu bukan untuk menolak racun? Jika aku berteriak, dikhawatirkan tentu akan menyulitkan Nona BWE. Sesungguhnya ia tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan BWE Hang Swat. Tetapi entah bagaimana, seringkali ada sesuatu perasaan yang timbul dalam hatinya, bahwa Nona Baju Putih itu benar-benar telah menjadi istrinya seperti yang mereka ucapkan di bawah sinar rembulan dahulu. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berseru milengking, ketika masuk ke dalam lembah ini, sebenarnya kalian sudah menghisap racun yang mim baur dari padang bunga. Tetapi racun itu memang lambat sekali jalannya. 12 jam kemudian baru terasa. Tetapi sekarang kalian telah menghisap racun yang lebih hebat dari asap di sini. Setelah kedua jenis racun itu bercampur, jangan harap kalian mampu tertolong lagi. Jika tak percaya, cobalah kalian menyalurkan napas atau cobalah menyedot dengan hati-hati, adakah dalam asap itu tidak terbaur bau harum yang halus. Mendengar itu sekalian orang gagah hentikan usahanya untuk menjebol pintu blesi. Mereka berusaha untuk menenangkan diri. Ya, benar, memang asap ini mengandung racun halus. Kata-kata orang tadi memang tak bohong teriak hian song dengan lantang. Setelah mendapat penegasan dari darah itu barulah sekalian orang mim percayai. Mereka segera menyedot napas. Ah, benarlah. Dalam asap itu memang mengandung bau harum yang halus. Demikian pun yang dirasakan Sin Chiong Tojin. Ia merasakan sesuatu yang berlainan dalam dadanya. Namun ia tak mau mengakui, karena dikhawatirkan sekalian orang akan menjadi panik. Kita harus lekas-lekas keluar dari ruang ini. Mari kita kerahkan seluruh kepandayan kita untuk menggembur ruangan ini serunya derga nyaring. Rombongan anak murid Butong Pei segera bersiap dalam barisan Ngo Heng Tin. Sambil menjaga kedatangan musuh, mereka telah mengeluarkan api untuk menerangi ruangan itu. Rombongan orang gagah pun mengeluarkan kipas untuk menghalau asap di sekelilingnya. Kini keadaan ruang itu agak tenang. Pada saat itu tiba-tiba Siul yang merasakan kepalanya pening. Buru-buru ia telan sebutir pil pemberi on BWE Hang Suat itu. Kiranya karena untuk membuktikan kata-kata Hian Song, tadi ia telah menyedot agak keras, sehingga racun yang masuk dalam tubuh pun lebih banyak. Setelah minum pil, tubuhnya terasa panas. Tanyanya kepada Hian Song, Sumoai, apakah kau tahu care untuk menyembuhkan racun asap itu? Hian Song menggeleng, tidak tahu. Ketika aku buka kotak kakek dan terkena racun bunga, kakek segera datang dan menolongku. Tetapi aku harus beristirahat beberapa hari baru. Sembuh betul. Kakek Mim peringatkan agar aku jangan Mim masuki kamarnya dan Mim buka barang-barangnya lagi. Harapan Siul yang untuk menolong rombongan orang gagah tak tercapailah menghela nafas, dan suruh si darah minum pil yang sebutir. Saat itu setelah ruangan terang, rombongan orang gagah segera mengatur diri sejak mengempur barisan Ngo Kuitin dan terjadi kekacauan ketika ruangan gelap. Rombongan paderi Siul Lim Si telah kehilangan dua orang yang luka dan seorang yang mati. Rombongan murid Butong P hanya menderita dua orang yang luka. Kini murid Siul Lim Si telah Mim bentuk barisannya Lohantin pula dan murid Butong P siap dengan barisan Ngo Heng Tin. Sambil Mim bulang-balingkan pedang, Sin Ceyong Toti yang berseru nyaring, sudah berani mengundang Mi Ngapa tak berani unjuk diri. Jika masih main Mi Ngumpat, ruang HW Luntian ini akan kami hancurkan. Tiba-tiba dari sudut ruang terdengar suara seorang perempuan Mi Lengking, ruang HW Luntian ini terbuat dari baja yang kokoh. Jika ampuh, silakan kalian menggempurnya. Dengan pendengarannya yang tajam dapatlah Sin Ceyong Mi mbedakan bahwa suara wanita itu bukanlah wanita yang tadi. Tiong Hang kuat berbisik kepada Sin Ceyong, kita telah terjebak dalam perangkap mereka. Bila bertempur, kita tentu lebih menderita. Sebaiknya kita berusaha untuk keluar dari ruang ini. Benar sahut Sin Ceyong Tojin, tetapi aku tak dapat menemukan care untuk Mi mbobolkan tembokar ruangan ini. Apakah Mi mempunyai care yang bagus? Tiong Hang kuat tertegun, Ah, saat ini aku belum menemukan care untuk menggempurnya. Tetapi baiklah To Tiang Mi memberitahukan pada sekalian saudara untuk berusaha keluar dari sini. Jawab Sin Ceyong, jika asap ini benar mengandung racun, kita pun sudah kemasukan racun. Jika mundur dari sini, kemungkinan juga tidak terdapat obat. Daripada begitu, lebih baik kita menyerbu masuk dan bertempur sampai detik terakhir dengan siluman perempuan itu. Gou Chong Hon mendukung pernyataan Ketua Bu Tong Pei itu. Setelah merenung sejenak, Ketua Bu Tong Pei itu berseru nyaring, asap dalam ruang ini kemungkinan memang mengandung racun. Kita hanya mempunyai dua jalan. Menggempur dan keluar dari ruangan ini atau beramai-ramai menyerbu musuh. Habis berkata Ketua Bu Tong Pei itu terus memutar pedang dan menyerbu ke sudut ruang dari mana suara lengking wanita tadi berasal. Saat itu korek api yang disulut rombongan orang gagah sudah hampir separoh yang pada M. Hanya tinggal empat atau lima batang saja. Begitu melihat pemimpinnya bergerak, barisan anak murid Bu Tong Pei pun segera bergerak mengikuti. Begitu pula sekalian orang. Sebenarnya Sin Cheong Tojin seorang yang cermat dan hati-hati. Tetapi dalam saat dan tempat seperti itu, ketenangan pikirannya mulai goyah. Dia hendak mencari orang benggak untuk memaksanya supaya memberitahukan rahasia keluar dari ruangan itu. Atau kalau ketemu dengan Ketua Benggak, hendak ia terjang mati-matian. Tetapi di sudut ruang, ia tak menemukan barang seorang musuh pun juga. Ketiga nona anak murid benggak itu entah ienyap kemana. Untuk menumpahkan kemarahannya, Sin Cheong hantamkan pedangnya ke dinding. Dia seorang tokoh yang bertenaga sakti. Pedangnya pun sebuah pedang pusaka yang dapat menabas loga M. Tetapi anehnya dinding ruangan itu sama sekali tak bergeming. Sekalian orang gagah pun menghampir. Dengan menggembur sekuat-kuatnya, delapan belas padri jubah kuning serempak ayunkan tongkatnya menghantam dinding. Terdengar ledakan dasyat dan percikan bunga api, tetapi dinding itu tetap tangguh. Tiba-tiba terdengar lengking tertawa dingin dari lain sudut. Jika aku tak keluar untuk bertempur, mungkin kalian tak dapat mati dengan merah M. Benar teriak Sin Cheong Tojin, jika kau dapat mengalahkan kami dengan kepandayan, barulah kami benar-benar tunduk. Menang karena menggunakan segala macam emak kamu selihat busuk, bukankah laku seorang kesatria? Suara melengking itu menyahut, karena kalian berkeras hendak melihat aku, baiklah. Tetapi barang siapa melihat wajahnya, hanya dua pilihan. Kesatu, dia harus mati. Kedua, harus masuk menjadi anak buah benggaka dan tak boleh berkhianat. Sin Cheong Mi mentak, hektometer, kau Mi lupakan sebuah kemungkinan lagi lalah, suatu adu kesaktian yang akan dapat Mi mutuskan siapa yang lebih unggul dan harus mati dulu. Tiba-tiba asap dalam ruangan itu lenyap. Ruang tampak jelas keadaannya. Dengan tenang, ketua Bu Tong Pei itu berseru kepada sekalian orang gagah, entah menang entah kalah, tetapi kita. Mi Mang Mi punyai harapan tipis bisa keluar dari benggak sini. Di daerah Kang Lem dan Kang Pak dan di luar perbatasan, kemungkinan Mi Mang masih banyak okoh-tukoh sakti yang bersembunyi. Tetapi berpuluh-puluh tahun ini tokoh-tukoh sakti yang terdapat di dunia persilatan hanyalah kita yang ada sekarang ini. Ucapan Ketua Bu Tong Pei itu sangat berkenan dalam hati sekalian rombongan. Mi Mang yang aktif dan ternama dalam daerah masing-masing, hanyalah anggota-anggota yang ikut serta dalam rombongan yang datang ke benggaka itu. Kata Sin Chiong lebih lanjut, asap dalam ruangan ini tadi mengandung racun. Dan karena kita berada agak iama di sini, tentulah sudah kemasukan racun itu. Sekalian orang Mi mandang ke arah Ketua Bu Tong Pei itu dengan pandang kehampaan. Sin Chiong menghela nafas, jika kita binasa di sini, dunia persilatan tentu akan mengalami perubahan. Sayang bahwa kepandayan sakti dari saudara-saudara sekalian, ikut lenyap. Karena waktunya tak banyak, maka harap Toti yang lekas Mi memberitahukan bagaimana rencana Toti yang seru kau Chin Hong. Sin Chiong Toti yang berkilat-kilat Mi mandang ke arah Siula M dan Hian Song. Tampak kedua anak muda itu berdiri berdampingan. Wajahnya kemerah-merahan dan matanya merah M seperti orang yang mabuk arak. Ketua Bu Tong Pei itu kerutkan dahi. Dia menghela nafas pelahan. Wajahnya mengunjuk rasa putus asa. Ketika berpaling, ia Mi lihat dua P muda yang berada di belakang Katian Beng. Segera ia menghampirinya, apakah kedua anak muda ini, putra saudara tanya kepada Katian Beng. Katian Beng menghiakan. Walaupun disertai dengan tertawa, tetapi diam-diam hatinya berduka. Karena orang yang datang ke Beng Gak situ kebanyakan tentu seorang diri. Hanya dia sendiri yang Mim bawa kedua putranya. Dengan begitu ludaslah ayah dan anak. Kat Heng Mim punyai berapa putra? Pertanyaan ketua Bu Tong Pei itu bagaikan ujung pisau menyayat hati Katian Beng. Jagotua itu menghela nafas pelahan. Memang putraku hanya dua orang rek itu. Hubungan antara ayah dan anak adalah seperti metu dengan kaki. Apabila seng kaki terluka, metu tentu ikut mengucurkan air metu sedih. Katian Beng yang gagah perkasa, akhirnya harus mengusap air metu yang mulai menitik di pelupuknya. Melihat itu Katwi dan Kat Hang segera menghibur ayahnya, harap ayah jangan berduka. Anak berdua tak takut mati. Mendengar pernyataan kedua putranya itu, tiba-tiba Katian Beng tertawa terbahak. Bagus puteraku. Kalian tak kecewa menjadi putra keluarga Kat yang gagah perkasa. Ayah dan anak bisa mati bersama, memang suatu kematian yang gemilang. Tiba-tiba Sin Tiong Tojin menutup jalan darah kedua pemuda itu. Sudah tentu Katian Beng terkejut sekali, eh, apa maksud Totiang? Wajah ketua Butong Pei berubah seriuslah memandang kepada rombongannya, saat ini kita semua sudah terkena racun. Sekalipun belum tentu seperti yang dikatakan oleh si perempuan si lumayan bahwa kita hidup hanya beberapa jam saja tetapi jelas hari ini KT Ami memang sukar keluar dari sini. Sekalian orang mendengar ucapan ketua Butong Pei itu dengan penuh perhatian. Sin Tiong Tojin menghela napas pula, Pint So Mim punya dua butir pil kim tan. Pil ini adalah pusaka warisan dari partai Butong Pei. Entah terbuat dari bahan apa tetapi khasiatnya seperti pil dewa yang dapat menghidupkan orang yang hampir mati, dapat memunahkan segala macam racun. Sayang pil itu hanya ku bawa dua butir sedang yang terluka sekian banyak orang. Maka pil ini akan ku berikan pada anak muda yang berbakat bagus dan berotak terang. Ah, mana bisa? Lebih baik Toti yang sendiri saja yang Mim minumnya Kak Tian Beng berseru kaget. Tetapi ketua Butong Pei itu tak menghiraukannya. Mim mandang kepada rombongan orang gagah ia berkata pula, Kedua putra saudara Kat ini, termasuk yang paling muda sendiri di antara kita. Mereka Mim punya bakat bagus dan pribadi yang perwira. Pint So hendak Mim minumkan pil ini pada mereka. Mudah-mudahan kedua pemuda itu dapat lebih kokoh tenaga dalamnya. Tetapi saudara-saudara harus menyetujui sebuah syaratku agar ilmu kepandayan saudara-saudara jangan sampai lenyap. Kini sekalian orang mengerti apa yang dimaksud Sin Chiong Tojin. Tetapi mereka tak berani berkata apa-apa. Ketua Butong Pei itu kemudian mengeluarkan dua butir pil dari botol kemala lalu memasukkannya ke dalam mulut Katwi dan Kat Hong. Kat Tian Beng terharu sekali sehingga mengucurkan air mata. Pint So akan menulis ilmu simpanan dari Butong Pei, baik ilmu silap tangan kosong, ilmu pedang maupun pukulan Bian Chiang di atas baju ini. Sin Chiong Tojin merobek lengan baju dan dengan peniti ia menulis di atasnya. Dengan tenaga dalam yang hebat, dapatlah ketua Butong Pei itu mengerjakan semua rencananya. Sekalian orang tergerak hatinya melihat tindakan Sin Chiong Tojin itu. Mereka pun segera mengikuti. Ada yang merobek lengan baju dan menulis dengan ujung senjatanya. Ada pula yang menuliskan tiat pit, pena baja, pada tangkai pedang dan lain-lain. Dalam beberapa kejap di hadapan kedua anak muda Katwi dan Kat Hong telah bertumpuk seonggok kerobekan baju, tangkai pedang dan ikat kepala. Setelah itu, Sin Chiong Tojin gunakan tenaga sakti, tempelkan tangannya ke punggung kedua anak muda yang masih pingsan. Dan itulah salurkan Iwakang ketubuh Mereka. Toheng, diarlah ku bantumu. Tiba-tiba Buingsin Kunpek, cogi jago tua dari Tibet menghampiri. Dan tanpa tunggu jawaban Sin Chiong ia segera lekatkan tangannya pada punggung Kat Hong. Berkat Iwakang kedua tokoh yang sakti itu, dalam beberapa kejap saja kedua anak muda itu dapat sadar kembali. Harap kalian berdua jangan bicara dulu. Salurkanlah darahmu untuk menyambut saluran Iwakang Pintu. Pintu akan Mi bantu kalian untuk menembus jalan darah penting dalam tubuh kalian. Kedua pemuda itu Mi mandang kepada ayahnya. Tampak Kat Tian Beng dengan wajah bersungguh-sungguh menyuruhnya segera menurut perintah Sin Chiong Tojin. Kat Hui dan Kat Hong pun segera mengerahkan lewakangnya untuk menyambut saluran lewakang kedua tokoh tua itu. Beluk. Tiba-tiba terdengar dua sosok tubuh berjatuhan ke lantai. Ketika sekalian orang berpaling, ternyata yang jatuh itu adalah Siul Em dan Hian Song. Golok sakti lo kun segera menghampirinya dan ketika hendak mengangkat tubuh mereka tiba-tiba terdengar gelap tertawa melengking Mi menui ruang. Ketika Ma mandang ke sudut ruang, ternyata di situ telah muncul empat wanita yang berpakaian empat maca M warna. Karena sudah menumpahkan perhatian pada Kat Hui dan Kat Hong serta terkejut atas rubuhnya Siul Em dan Hian Song, Maka mereka tak tahu kemunculan keempat wanita itu. Pada saat Sin Cheong Tojin tengah menyalurkan iwakang ketubuh Kat Hui, sekalian orang diam-diam menganggap Tian Hang Sian Su sebagai pimpinan. Karena padari itu diam saja. Sekalian orang pun tak berani bicara. Keempat wanita itu pun maju menghampir iruarmongan orang gagah. Yang tiga orang ternyata si Nona baju merah, baju biru, dan si putih Bwe Hang Swat. Tetapi yang seorang lagi mengenakan pakaian warna hitam, begitu pula wajahnya tertutup kerudung hitam. Perayawakan wanita misterius itu lebih tinggi dari ketiga Nona. Suara ketawa melengking tadi, berasal dari wanita itu juga. Begitu keempat wanita itu hampir tiba, Kat Tian Beng loncat menerjangnya dengan senjata Tiat Pit. Sin Onna baju merah yang mengawal di sebelah kanan si wanita, tertawa dingin terus loncat menyongsong Kat Tian Beng dengan kebut hutim berbareng itu. Tangan kanan mencabut pedang dan ditusukan ke dada orang. Tiat Pit dan pedang susul menyusul datangnya Kat Tian Beng yang sudah merasa berterima kasih kebaikan. Sin Tiong Tojin Mek Nolong kedua putranya, telah membulatkan tekadnya. Dengan mengembor keras, ia benturkan Tiat Pitnya kepada kebut si Nona. Nona berbaju merah tertawa dingin. Kebut disentakan ke atas untuk melibat Tiat Pit sedang pedang digerakan dengan jurus kenghang HWI atau burung hang kaget meninggalkan rumpun alang-alang. Pedang berkilat laksana kilat. Terlibat oleh kebut, pedang Kat Tian Beng tak dapat seketika bergerak. Jika ia menghindari pedang si Nona, ia harus lepaskan Tiat Pitnya. Kat Tian Beng tak mempunyai banyak waktu untuk merenung. Cepat-cepat ia lepaskan pedang dan Ion Cat mundur. Tetapi Nona baju merah Tiu setelah kebutkan Tiat Pit, dengan tertawa melengking Eje, segeri ia mengejar, Huh, hendak lari kemana kau? Maju selangkah, pedang dimainkan dalam jurus Choan Hun Kiguat atau menembus awan mengambil rembulan. Bagaikan kilat menyambar pedang berkiblat menusuk dada. Saat itu belum saja Kat Tian Beng berdiri tegak atau pedang sudah hampir melekat dadanya. Dalam kejutnya ia hantamkan tangan kanan dengan pukulan T.O.U. Ping Boan Guat atau bintang Mim Bentur Bulan. Huh, kau masih berani mi lawan dengus Nona baju merah itu. Pedang tiba-tiba dirobah dengan jurus Lan Hocai T.O.U. atau bintang Bima Sakti menjatuhkan bintang. Pedang tiba-tiba menabas. Uh, terdengar orang tertahan disusul dengan munkratnya darah merah. Sepadroh lengan kiri jago shikat itu terpapas kutung. Tetapi jago tua itu dengan keraskan hati, gerakan tangan kanan menghantam dengan jurus pit suhang liong atau menyogok naga kuning. Kenekadan orang shikat itu mimbuat si Nona baju merah yang berhati ganas mau tak mau menjadi terkesiap juga. Duk, karena tertegun, dada si Nona termakan tinju Katian Beng. Seketika Nona itu terhuyung mundur dua langkah. Mendapat hasil, Katian Beng mengembor keras dan maju dua lau gekah untuk menyodokkan tinjunya yang masih lempang ke muka tadi ke dada si Nona. Ia bergerak dengan cepat dan keras. Tetapi ternyata si Nona baju merah lebih cepat lagi. Kisarkan tubuh ke samping, pedang diputar dan tiba-tiba dipapaskan ke atas. Uh! Kembali terdengar jeritan tertahan dari mulat Katian Beng. Lengan kanannya pun terpapas kutung. Tetapi entah dengan kekuatan apa, jago shikat itu tidak mengerang dan tidak rubuh. Bahkan seperti orang yang kerasukan setan, setelah kedua lengannya kutung, sekonyong-konyong ia ayunkan kaki kanannya dengan ilmu tendangan gaising titeo atau bintang pagi berjumpalitan. Dengan sekuat tenaga ia tendang perut si Nona. Nona baju merah itu berkerut alis dan tertawa dingin, benar seorang jago yang gagah perkasa. Kata-kata itu ditutup dengan menyapukan kebutnya ke kaki lawan. Begitu kaki Katian yang terpental, Nona itu segera suseli dengan tusukan pedang ke dada. Kres, ujung pedang menusuk dada terus tembus sampai ke punggung. Namun orang shikat itu pantang berteriaklah hanya mengerang perlahan lalu menyurut mundur dan rubuh ke atas tanah. Katian Beng jago yang termasyur dengan senjata tiat pit, pena baja, terpaksa mesti mengakhiri hidupnya secara mengenaskan. Adalah karena racun asap itu maka Katian Beng menderita kekalahan dari si Nona berbaju merah. Buru-buru Sin Ciong Tojin menotok pinggang Kat Hang dan Kat Wilagila khawatir karena miliat ayahnya meninggal secara begitu mengenaskan. Kedua pemuda itu akan terpengaruh sehingga darahnya miliar dan menderita apa yang dikata Chohawe Ejipmo atau tubuhnya rusak menderita aliran darah yang liar. Setelah Katian Beng meninggal, baru, Ahsa Mkia Mepit Tio Hang kuat mengembor dan menerjang dengan pedangnya. Memang pengaruh racun itu menjadikan pikiran sekalian orang gagah menjadi tumpul. Sin Onabaju merah tertawa dan berpaling, Jisumo Ai, kau saja yang mi mereskan. Si putih Bwe Hang Suat mengiakan. Sekali mi lesatia menyongsong Tio Hang kuat. Tering, tering terdengar benturan senjata tajam dan Tio Hang kuat pun tersurut mundur beberapa langkah. Sekalian orang gagah pun mengikuti Sa Mkia Mepit Tio Hang kuat menyerbu. Mereka segera disambut oleh si nona baju biru dan baju merah. Tetapi si wanita berkerudung kain hitam tegak berdiri mi ngawasi saja. Keteliga nona murid Beng Gaka itu berkepandaian sakti. Dengan bahu mim bahu, mereka bertiga dalam mim bendung serbuan lawan. Pertempuran lawan berlangsung seru sekali. Senjata macam tanduk rusak dari si nona baju biru, tampaknya mengganas dengan hebat. Tering, 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 tak henti-hentinya terdengar game rincing senjata beradu. Beberapa saat kemudian terdengar jerit orang tertahan dan seorang murid si yaulim si telah terbelah dua oleh senjata si nona baju biru. Sin Cheong Tojin mengawasi pertempuran itu dengan hati dingin. Walaupun serangan rombongan orang gagah cukup dasyat, tetapi mereka lebih mirip dengan kerbau gila. Daripada jago persilatan yang menyerang dasyat. Hal itu menandakan bahwa racun dalam tubuh mereka sudah mulai bekerja. Diam-diam ketua Butong Pei itu menggigil. Ia menghela nafas. Sambil putar pedangnya ia berbisik kepada kedua jago Cheng Xia Pei alah kedua saudara Xiong Hong dan Xiong Gua To Tiang, Apa yang Toheng berdua rasakan saat ini? Hatiku agak berdebar tak tenang, jawab Xiong Hong To Tiang. Harap Toheng tenangkan semangat dulu. Setelah itu harap Mi beritahukan Pencero. Nanti kita bersama-sama menyerbu. Tiba-tiba terdengar dua buah jeritan ngeri. Dua orang gagah dalam rombongan, telah rubuh. On Mi Tohuk terdengar ucapan doa melantang. Serempak terdengarlah Nyanyian Mi manjatkan doa untuk kedua korban yang jatuh itu. Nyanyian itu telah Mi bangkitkan semangat anak murid Xiaolim Si. Mereka menyerang dengan cepat dan dasyat. Terpaksa lain-lain orang gagah menyingkir ke samping Mi beri jalan. Munculnya gelombang serangan barisan Xiaolim Si itu dapat mencegah amukan ketiga nona. Adalah karena rombongan orang gagah itu terhadang oleh ketiga nona dan ada beberapa yang terbunuh. Maka kepala barisan Xiaolim Si segera lantangkan doa kemudian terdengar nyanyian-nyanyian doa dari dalam kitab suci. Ayat dan doa yang dinyanyikan itu membangkitkan kerelaan semangat berkorban untuk kepentingan lain orang. Mendekatkan akan hakiki dari kematian dengan kehidupan. Mati adalah seperti pulang ke rumah asal. Dengan semangat yang telah diisi itu, barisan Lohontin segera bergerak dengan mantap. Ketiga puluh nampa dari Xiaolim Si itu merupakan murid angkatan kedua dari Xiaolim Si. Mereka berkepandaian tinggi. Begitu pula barisan Lohontin itu merupakan barisan Xiaolim Si yang paling dibanggakan. Penuh dengan perubahan-perubahan yang sukar diduga dan variasi yang mengagumkan. Melihat perbawa barisan Lohontin, timbulah semangat Sin Chiong Tojin. Dengan lewekang yang hebat, ia dapat menekan menjalarnya racun dalam tubuhnya. Sambil imbolang-balingkan pedang, ia berseru lantang kepada anak murid Butong Pei. Barisan Lohontin sudah bergerak. Tapi kalau bertempur dasyat itu akan mempercepat bekerja racun. Sekali racun mengembang, tak mungkin terobati ia gi. Ketua Butong Pei itu menghela nafas, kemudian ia berbisik-bisik mim beri pesan kepada anak murid Butong Pei. Setelah itu ia berpaling dan bicara beberapa saat dengan jago Cheng Xia Pei Siong Hang dan Sing Guat, kemudian dengan jago tua dari Tibet Beg Cogila bicara pelahan sekali sehingga lain orang tak dapat menangkapnya. Hanya yang tampak, saat itu anak murid Butong Pei, kedua jago Cheng Xia Pei, Bu Ing Sin Kun Pek Cogi segera duduk bersemedi. Sementara Siong Tojin pun segera bekerjala mengumpulkan warisan ilmu pelajaran silap dari beberapa tokoh yang ditulis pada tangkai pedang, robekan baju dan lain-lainnya itu. Lalu dibagi dan dibungkus jadi dua bungkusan. Kemudian ia pun duduk bersemedi. Tak berselang beberapa saat, tiba-tiba Siong Tojin rubuh lebih dulu. Setelah itu berturut-turut rubuhlah Bu Ing Sin Kun Pek Cogi, kedua jago Cheng Xia Pei dan anak murid Butong Pei. Mereka menggeletak malang mi lintang di lantai. Ada yang rubuh terlentang, ada yang miring, dan ada pula yang tengkurap sehingga menimbulkan kesan kalau pekekas dalam tubuhnya hancur karena keracunan. Karena melihat mereka rubuh, dia em-dia em kau cin hang heran, eh, mengapa mereka begitu mudah terjungkal? Apakah mereka tak mampu menahan bekerjanya racun? Seketika ia nekat tetapi serempak dengan itu matanya terasa berkunang-kunang. Ah, ia pun hampir tak kuat bertahan lagi. Dengan mengembor keras, ia taburkan senjatanya Kiyomo Chi Hoat atau gelang jari sembilan. Lontaran itu dilambari dengan sisa tenaganya dan ditujukan pada si wanita berkerudung kain hitam. Tetap sehabis melempar, Ah sendiri pun rubuh. Sebaliknya si wanita berkerudung itu acuh-ta'acuh ayunkan tangannya menempar. Senjata Kiyomo Chi Hoan itu pun terlempar jatuh. Sehabis menempar, wanita berkerudung itu tiba-tiba mi lengking nyaring dan melambung ke udara lah melayang mi lampau barisan lohentin dan rubuh di depan kau cin hang. Begitu menginjak lantai, ia segera menempar. Huak! Kau cin hang menyembur darah segar dan rubuh terkapar. Sekalian orang gagah yang tengah menyalurkan darah untuk menekan racun, begitu dengar jeritan kau cin hang, mereka segera loncat menyerbu wanita berkerudung itu. Tiba-tiba wanita berkerudung menyingkap kain kerudungnya, kalian sudah terkena racun. Jangan harap dapat hidup lama. Lekas buang senjatamu dan menyerah. Nanti akanku beri kalian masing-masing sebutir pil pemuna racun. Percuma saja kalian hendak berusaha untuk menekan bekerjanya racun itu. Ia menutup kata-katanya dengan membuka pakaian hitamnya. Pada saat wanita itu menyingkap kain kerudung, seketika tercenganglah sekalian orang gagah ketika melihat sebuah wajah yang cantik gemilang. Dan pada waktu mendengar lengking suara wanita itu, mereka pun seperti mendengar bunyi seruling nafiri. Lebih-lebih ketika wanita itu melolos pakaiannya, seketika terbanglah semangat mereka. Insan manusia atau seorang bidadarikah yang berada di hadapan mereka itu? Begitu indah jelita wajahnya, sedemikian sempurna setiap lekuk potongan tubuh wanita itu. Darah mereka terasa mendidih, senjata-seniata yang mereka pegang pun serasa lunglai. Hamburan darah yang menggelola keras dalam tubuh mereka membuat racun lebih cepat bekerja. Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri dan seorang paderi siaulim SI terbelah kepalanya oleh si nona baju biru. Menyusul empat orang paderi siaulim SI mati di bawah pedang si nona baju merah dan biru. Jeriran jeritan ngeri mengandung lengking tertawa dari kedua nona itu. Sedang si nona baju putih tetap berwajah dingin. Sepatah pun dia tak mengucap, juga tak tertawa. Sepasang giyokci dari nona baju putih itu bertebaran kian kemari untuk menggasak rombongan murid siaulim SI. Tetapi anehnya, setiap kali hampir mengenai tubuh lawan, cepat-cepat ia tarik kembali sehingga teada seorang pun yang dilukainya. Barisan lohantin yang menjadi kebanggaan gereja siaulim SI dan diagungkan sebagai barisan yang tak mungkin dihancurkan, ternyata saat itu menjadi porak-poranda. Banyak paderi siaulim SI yang terluka. Bahkan yang mati sudah mencapai jumlah 12 orang. Sinona baju biru dan merah itu ganas sekali. Setiap menyerang tentu mengarah bagian tubuh orang yang berbahaya. Banyak murid siaulim SI yang menjadi korban keganasannya. Memang pada saat pertempuran itu berlangsung, racun dalam tubuh paderi-paderi siaulim SI itu sudah mulai bekerja. Kepala mereka pening, metu berkunang dan kaki tangannya lemas. Sudahlah tentu mirka menjadi makanan yang empuk bagi kedua nona yang ganas itu. Kedua nona itu bergerak dengan cepat. Dalam beberapa kejap saja, ketiga puluh enam anggota barisan lohantin itu sudah diganyang habis semua. Walaupun pakaiannya yang putih berlumuran darah, tetapi BWE Hang SW tak melukai seorang lawampun juga. Pemandangan saat itu benar-benar merupakan suatu penjagalan yang ngeri. Tubuh manusia malang mi lintang menggeletak di lantai tanpa kepala, tanpa kaki atau tangan dan lain-lain atau anggota tubuhnya. Sin Cheong Tojin yang pura-pura menggeletak mati, hampir saja tidak kuat menahan kemarahannya. Hampir saja ia hendak loncat menerjang kedua nona ganas itu. Tetapi syukurlah ia masih dapat menahan hatinya. Selesai mi imbas mi barisan lohantin, ketiga nona itu segera menyerbu rombongan orang gagah lainnya. Pedang berkelebat, darah disertai gumpal potongan daging manusia berhamburan. Jeritan ngeri susul menyusul. Dalam beberapa kejap, tujuh, delapan orang telah terganyang. Tiba-tiba terdengar wanita berpakaian hitam tadi tertawa mi lengking. Kemudian ia hentikan pertunjukannya yang cabul, lalu menyerang rombongan orang gagah. Secepat dengan gerak tusukan jari dan pukulan tangannya, maka terdengarlah jeritan ngeri dan jatuhnya tubuh susul menyusul. Memang saat itu racun di dalam tubuh rombongan orang gagah itu sudah bekerja. Mereka tak berdaya menangkis. Gerakan mereka hanya sekedar bergerak saja. Sama sekali tidak menunjukkan tata silat. Kalau Sin Chiong Tojin masih dapat menahan kemarahannya, tidak demikian dengan kedua jago Cheng Xiapei. Seketika Xiong Hang dan Xiong Gua Tojin hendak melenting bangun. Untung cepat-cepat Sin Chiong Tojin mencegahnya. Walaupun meramkan mata, tetapi ketua Butong Pei itu tetap mencurahkan perhatian pada keadaan di sekelilingnya. Begitu Miliat kedua amaem dari Cheng Xiapei itu hendak bergerak, ia pun segera mendahului menggamit tubuh Mereka. Xiong Hang tersadar. Diam-diam ia mengeluh dan menyesal atas tindakannya yang kurang sabar itu. Dengan gunakan ilmu suara Chion Bi Jip Im Sin Chiong Tojin menyusupkan suara kepada kedua jago Cheng Xiapei itu, tunggu begitu pintu ruangan ini terbuka, pintu dan pek heng akan menerjang. Dan Tuyew berdua harap Minggotong kedua anak muda itu mengikuti keluar. Barisan Ngo Heng Tin dari Butong Pei akan bertugas buat menahan musuh. Dia gunakan C.I. On Lee Jip Bi, ilmu menyusupkan suara. Kecuali Beg, Cho Gi, Xiong Hong, Xiong Guat dan murid-murid Butong Pei, lain-lain orang tak dapat mendengarnya. Suasana dalam ruang HWL Untian saat itu sunyi seperti sebuah kuburan. Rombongan orang gagah hancur berantakan di bawah pedang kedua nona baju merah dan biru atau si wanita berkerudung. Beberapa orang yang belum sempat ditanyai, pun karena bekerjanya racun, sudah jatuh sendiri. Sin Chiong Tojin mencuri sebuah kesempatan untuk mi lirik kesekeliling. Dilihatnya mayat rombongannya bergelimpang mandi darah. Tubuh mereka banyak yang tak utuh. Diam-diam ketua Butong Pei itu mi ngelana pas duka. Sejenak mi mandang sekeliling ruang, tiba-tiba wanita berkerudung itu berseru keras suruh ketiga muridnya berhenti. Kemudian ia tertawa mengekeh. Buka pintu dan suruh mereka bersihkan ruangan ini. Yang belum mati, jebloskan ke penjara dan tunggu keputusan serunya. Tetapi si nona baju biru membantah, kemungkinan di antara mereka ada yang bersiasat pura-pura mati. Maksud murid, lebih baik habisi saja mereka semua. Wanita berkerudung itu merenung sejenak, lalu katanya, benar, memang tentu ada yang pura-pura mati. Begitu pintu terbuka tentu akan gunakan kesempatan untuk lolos, sejenak ia sapukan pandangan kesegena penjuru kemudian tertawa dingin, tetapi sekalipun dapat melarikan diri, jangan harap mereka dapat melintasi rintangan. Mereka kebanyakan jago silap ternama. Satu saja diberi hidup tentu akan menimbulkan kesulitan di belakang hari. Jika begitu, silahkan suhu beristirahat. Biarlah murid berdua yang menyelesaikan di sini, kata si nona baju biru. Si wanita berkerudung mengangguk lalu milangkah pergi dari ruangan. Pada saat B.W.E. Hang Swat mengantar kepergian suhunya itu, ia menggunakan kesempatan untuk menendang tubuh Siula M. dan Hian Song. Sebelumnya ia telah memperhatikan arah jalan-dalan kedua pemuda itu. Maka tanpa melihat lagi, dengan tepat ia telah dapat menendang jitu jalan darah untuk menyadarkan kedua pemuda itu. Karena jalan darah sengsi Hian Kuan sudah terbuka, maka Hian Song lah yang lebih dulu cepat sadar. Baru B.W.E. Hang Swat berjalan beberapa langkah saja, Hian Song sudah sadar dan mim buka mata. Tetapi darah itu baru pertama kali menyaksikan sekian banyak mayat malang mi lintang secara mengerikan. Maka tidak urung ia merasa ngeri dan buru-buru pejamkan mata lagi. Rasa ngeri itu menyebabkan jalan darahnya mengalir deras sehingga semangatnya malah bertambah segar. Sejenak kemudian ia mim buka mata dan mim mandang kepada Siula M. Dilihatnya pemuda itu mulai berkedip-kedip seperti mau mim buka mata. Buru-buru Hian Song mencekal tangan kiri pemuda itu dan terus menyalurkan luakangnya. Begitu mendapat saluran tenaga sakti, cepat sekali Siula M. sudah mim buka mata. Pada saat ia hendak loncat bangun, tiba-tiba si darah mim bisikinya, Engkoh Laem, jangan terburu-buru dulu. Lekas salurkan tenaga dalammu. Kemungkinan kita akan bertempur. Siula M. menjabat tangan si darah yang mencekal pergelangan tangannya sebagai tanda terima kasihnya. Engkoh Laem, apakah sesungguhnya kau suka pada ku tanya si darah dengan kemalu-maluan? Sudah tentu siula M. tergetar hatinya. Sesaat ia tak dapat menjawab apa-apa. Tiba-tiba pada saat itu terdengar pintu berderit-derit terbuka. Segumpal sinar matahari, meningkah ke Delaem. Tiba-tiba terdengar Sin Cheong Tojin berteriak keras dan loncat bangun terus menerjang ke pintu. Tindakan itu disusul oleh Bu Ing S. In Kun Pek Chogi yang begitu loncat bangun terus lepaskan dua buah pukulan. Penaga pukulan yang tak kelihatan itu meluncur ke arah si nona baju biru dan baju merah. Tau-tau kedua nona itu merasakan dadanya empek dan terpaksa mundur dua langkah. Dan habis melancarkan pukulan, Pek Chogi pun segera loncat ke udara dan melayang ke pintu blesi. Secepat kaki hendak menginjak tanah, ia sudah lepaskan pukulan Bu Ing S. Kun lagi ke arah delapan gadis baju putih yang bersenjata golok biantu. Siong Hang dan Siong Guat pun loncat bangun. Yang satu menggendong Katwi, yang satu menggulet Karhong. Setelah menyusupkan buntalan kain yang berisi ilmu pelajaran. Silat dari rombongan orang gagah yang berada dalam ruang itu, mereka segera berlari menuju ke pintu. Begitu melihat Sin Cheong Tojin bergerak, semangat Hian Song pun menyala. Cepat-cepat ia loncat bangun. Tetapi ia lupa kalau masih menceka el pergelangan tangan Siula M. Tanpa disadari karena loncat bangun itu, Hian Song menggunakan tenaga besar sehingga Siula M peringisan setengah mati. Napas pemuda itu terengah-engah menahan sakit. Sesaat kemudian barulah darah itu menyadari. Buru-buru ia lepaskan cekalannya. Saat itu si wanita berkerudung baru tiba di ujung ruang dan belum sempat Mi langkah masuk ke dalam pintu rahasia. Ia agak terkejut melihat perubahan mendadak itu. Cepat berpaling, tertawa dingin lalu lambaikan tangan kiri Mi beri isyarat BWE Hang Suat membantu kedua sucinya. Dia sendiri menekan ke atas temboka dan seketika terbukalah sebuah pintu. Cepat-cepat ia masuk ke dalam. Jelas bahwa ia tak Mi mandang mati sama sekali akan mengemuknya ketua Butong Pei dan beberapa kawannya itu. Saat itu si nona baju biru dan baju merah sudah bertempur dengan barisan Goheng Tin dari anak murid Butong Pei. Goheng Tin dari Butong Pei dan Lohon Tin dari Siow Lim Si merupakan dua buah barisan sakti yang termasyur. Betapapun sakti kedua nona itu, namun dalam waktu yang singkat mereka sukar juga Mi mbobolkan barisan Goheng Tin itu. Apalagi anak murid Butong Pei tak bersungguh-sungguh bertempur. Sambil bertempur mereka mundur. Tujuannya hanya mencegah kedua nona itu menghalang ketua Butong Pei meloloskan diri. Sedangkan Sin Siong Tojin saat itu pun sudah bertempur Mi lawan kedelapan nona baju putih. Buing Sin Kun Pek Cho. Gie, Siong Hang dan Siong Gua tak ikut turun, melainkan pejamkan mati memulangkan semangat. Begitu melihat anak murid Butong Pei bergerak dengan teratur mendekati pintu, Sin Siong Tojin bersuit nyaring. Pedang diputar laksana kilat mei nyambar-nyambar. Ketua Butong Pei yang sakti itu, akhirnya dapat Mi buat kedelapan gadis menjadi kelebakan. Saat itu Pek Cho Gi pun Mi buka mati dan dari jauh ia lepaskan dua buah pukulan Buing S. In Kun. Segera terdengar lengking tertahan dan dua orang gadis baja putih serintak muntah darah terus terkapar di tanah. Melihat pukulannya berhasil, Pek Cho Gi menggerung dan melepaskan dua buah pukulan tanpa bayangan lagi. Setelah kehilangan dua orang kawannya, keenam kawanan gadis baju putih itu pecah nyalinya. Begitu melihat Pek Cho Gi gerakan tangannya mereka buru-buru loncat menghindar. Menggunakan kesempatan keenam gadis itu berloncatan menghindar, Sin Siong To Jin gunakan jurus Sing Guat Tukwa, Bintang dan Bulan berjungkir balik, Mi buka sebuah jalan. Melihat itu Siong Hang dan Siong Guat segera loncat mengikuti di belakang ketua Butong Pei. Pek Cho Gi lepaskan enam pukulan kepada keenam gadis baju putih lagi. Keenam gadis baju putih itu walaupun sakti tetapi kurang pengalaman. Karena sedang milayani amukan pedang ketua Butong Pei, mereka lengah menjaga pukulan tanpa bayangan dari Pek Cho Gi. Baru setelah merasa dadanya ampek, mereka terkejut dan buru-buru hendak menghindar tapi sudah kasip. Jantung mereka serasa bergoncang keras dan serempak terhuyung-huyunglah mereka ke belakang. Tetapi dua orang yang terkena agak parah, terus jatuh ke tanah. Diam-diam Bwe Hang Suat girang karena melihat Siong Tojin berhasil lolos dari pintu Senin Sibun. Siong Na baju merah dan biru masih terpanjang oleh rintangan barisan Ngo Heng Tin yang kokoh. Tetapi khawatir akan menimbulkan kecurigaan kedua sucinya, Bwe Hang Suat pun loncat menyerang dengan senjata Gyok Chi. Begitu ia turun ke langgang, barisan Ngo Heng Tin itu pun segera menderita tekanan keras. Tampaknya makin lama mereka makin tidak kuat lagi bertahan. Melihat itu Siu Lai M segera mimpi Siki Hian Song, sumuai lekas kau bantu Siong Tojin mimpi buka jalan. Aku hendak mimpi bantu anak murid Butong Pei yang merintangi musuh di belakang itu. Hian Song cepat loncat ke udara. Ia melampaui kepala Siong Hang dan Siong Guat lalu Mila yang turun di belakang Siong Tojin, harap Toti yang beristirahat, biar aku yang menghajar Mirka. Memang setelah banyak mengeluarkan tenaga Siong merasakan racun dalam tubuhnya tentu akan bekerja. Jika tidak lekas-lekas beristirahat menekan racun itu, ia tentu roboh. Maka ia lancarkan dua buah serangan untuk mengundurkan lawan lalu cepat-cepat loncat mundur. Sebenarnya Siong Tojin sudah mencapai pintu Seng Sibun. Tetapi di situ ia harus berhadapan dengan barisan benggak yang terdiri dari dua belas orang aneh. Tiga kali sudah ketua Butong Pei itu mencoba untuk menerjang tetapi tiga kali itu juga ia terpaksa menderita kegagalan. Sejenak Hian Song menendang ke arah kedua belas orang aneh itu. Mereka berpakaian serba aneh dan mukanya dicoreng tak keruan. Walaupun tahu bahwa mereka hanya manusia, tetapi karena wajahnya begitu menyeramkan, tak urung si darah ngeri juga. Ia berpaling kepala tak berani melihatnya. Pedang diputar lalu sambil melengos, ia menyerang dua orang aneh. Sekalipun tanpa melihat tetapi tusukannya tepat sekali. Yang menjadi sasaran adalah bagian jalan darah berbahaya. Kedua orang aneh yang ternyata pemimpin barisan, dipaksa harus mundur selangkah. Tusukannya berhasil, nyali, Hian Song mulai mengembang cepat. Ia putar pedangnya makin cepat dan dalam waktu sekejap metu saja sudah lancarkan delapan buah serangan. Ia sendiri tak menyadari bahwa kedelapan serangannya itu merupakan jurus-jurus yang luar biasa ganasnya. Kedua belas orang aneh, menjadi kebuakan setengah mati. Meter rantai hubungan barisan, menjadi kacau balau. Sambil menyalurkan penyaluran darah, dia M.D.A.M.Sin Cheong Tojin Mim perhatikan ilmu pedang si darah. Ia terkejut heran karena selama itu tak pernah ia melihat semacam ilmu pedang sedemikian anehnya. Jika saja ia belum terkena racun, tentulah ia dapat M.P.L.A.Jari ilmu pedang. Darah itu sudah berpuluh-puluh tahun ia membena M.D.A.M.Sin dalam ilmu pedang. Maka setiap miliat ilmu pedang yang belum pernah dilihatnya tentu diperhatikan dengan seksama. Sayang selama ini ia belum pernah menemui lawan yang lebih unggul ilmu pedangnya. Oleh karena itu, ia belum mendapat tambahan ilmu pedang yang baru. Sejak matanya terluka oleh si wanita bersenjata Cip Jiao Soh, Dewa Pedang Siowye Aucu tak pulang ke Butong San lagi. Sin Cheong Tojin tak henti-hentinya mencari berita tentang angkatan tua dari Butong Pei dari itu untuk Mimintanya pulang. Dengan pulangnya jago tua itu, dapatlah Sin Cheong Mim perdala M.ilmu pedangnya lebih jauh. Dengan begitu ilmu pedang Butong Pei tentu akan lebih tinggi mutunya. Tetapi ketika Siowye Aucu pulang, tepat pada saat itu Beng Gak telah menyebarkan jarum Cip Jiao Soh untuk mengundang sekalian orang ke Beng Gak. Dengan begitu Sin Cheong tak sempat untuk Miminta pelajaran pada jago tua itu. Ilmu pedang yang dimainkan Hian Song benar-benar mimikat perhatian ketua Butong Pei. Hanya sayang saat itu dia sudah terkena racun. Dengan menghala napasya Mim mentil batang pedangnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang tertahan dan berkiblatnya sinar merah. Ketika Mim mandang dengan seksama ternyata saat itu Hian Song berlepotan darah pakaiannya. Ternyata dia mengamuk dengan hebat. Empat orang aneh telah diganyangnya. Saking kagum dan terpesona menyaksikan ilmu pedang Hian Song, Pek Echogi, Kat Hwi, Kat Hong, Siong Hong dan Siong Guat sesaat lupa bahwa Mirka masih berada dalam sarang macan. Kembali Hian Song taburkan pedangnya dan kembali dua orang aneh telah rubuh mandi darah. Barisan orang aneh itu benar-benar tak berdaya menghadapi permainan pedang sidara yang luar biasa. Kalau di sini Hian Song mengemuk, di sana pun Siula M juga unjuk kegagahan. Dia dapat menahan ketiga nona murid benggak yang sakti. Dengan terjunnya B.W.E. Hang Suat dalam gelanggang, barisan Ngo Heng Tin dari Butong Pei menjadi kalang kabut. Untung pada saat itu Siula M cepat datang mim bantu. Dalam tiga kali serangan saja, barisan Ngo Heng Tin sudah kembali tenang lagi. Sinona baju merah tertawa mengikik, Bagus, kiranya kau pun juga pandai berpura-pura mati sambil berkata ia lancarkan dua buah serangan. Tetapi dengan gunakan jurus T.O. Ucuan C.E.I. atau bintang pindah tempat, Siula M berhasil mimatahkan serangan itu. Kemudian dengan jurus P.P.Biat Poh, menyanggul harpa, ia balas menusuk tiga buah jalan darah di tubuh Nona baju biru. Tering, 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 Nona baju biru itu pun segera mainkan senjatanya tanduk rusa dalam jurus T.C.U. Gin Hoa, pohon besi bunga perat. Dua buah senjata saling beradu. Melihat Siula M mencapai kemajuan yang begitu pesat, D.I.M.B.W.E. Hang Swat gembira sekali. Namun wajahnya terap dingin-dingin saja. Terpaksa ia pun menyerang dari samping dengan jurus Ho Liyong T.I.M. Cheng atau melukis naga menitik mata. D.I.M.D.I.M. Siula M menimang. Jika ia tak melayani serangan Nona itu, tentu akan menimbulkan kecurigaan Si Nona baju merah dan biru. Maka terpaksa ia gunakan jurus T.I.M.H. untuk menangkis dan balas menyerang. B.I.M.W.E. Hang Swat pun cepat-cepat menangkis dan balas menyerang. Tiba-tiba terdengar Si Nona baju merah tertawa menyindir, Huh, benar-benar seorang lelaki yang berhati buta. Masakan terhadap Sem Moai, kau pun menyerang begitu ganas. Tiga buah kiblatan pedang yang dimainkan Siula M telah berhasil memaksa Si Nona baju merah itu mundur selangkah. Sementara serangan Si Nona baju biru dan B.I.H. Hang Swat dapat dibendung oleh barisan Ngo Heng Tin. Barisan yang penuh dengan perubahan aneh itu dapat melindungi Si Nona dari serangan kedua Nona. Tiba-tiba terdengar erang tertahan. Seorang anggota barisan Ngo Heng Tin dipentahkan pedangnya oleh B.I.H. Hang Swat. Seperti kilat Si Nona baju biru nyelonong dari samping. Sekali menabas, murid Butong Pei itu terbelah badannya. Dengan hilangnya seorang anggota, barisan Ngo Heng Tin mulai kacau. Si Nona baju biru terus merangsak maju. Senjatanya yang berbentuk seperti tanduk rusak, berkelebat Kian kemari. Mim masuki barisan. Dengan begitu barisan Ngo Heng Tin makin kacau. Si Ulayem masih sempat Mim perhatikan bahwa amaem-amaem anak murid Butong Pei itu sudah mandi keringat. Gerak permainannya pun mulai kaku. Jelas racun dalam tubuh mereka sudah mulai bekerja. Sekalipun tak diterjang ketiga Nona, mereka pun tentu akan rubuh sendiri. Diaem-diaem Si Ulayem menghela nafas. Ia menyadari bahwa adanya Hien Song dan ia tak merasa menderita keracunan, tentulah karena pertolongan dua butir pil pemberian B.I.H. Hang Swat. Tak tahu ia bagaimana kelak ia dapat mim balas budi Nona baju putih itu. Engkoh lah em, lekas mundur tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan Hien Song. Tetapi saat itu si Nona baju merah malah mendesak dengan seru seraya tertawa melengking. Saem Sumo Ai, perlu apa menyayangi seorang kekasih yang tak berbudi? Saem Sumo Ai, ayo bunuhlah dia agar penasaranmu hilang. Dengan mengembor keras, Si Ulayem tiba-tiba rubah permainan pedangnya. Dia gunakan jurus J.I.A.U.T.H.O.H.O.A. untuk sekaligus menyerang ketiga Nona pengeroyuknya. Jurus itu merupakan ilmu pedang yang luar biasa hebatnya dan perubahan-perubahan yang aneh. Sekalipun hanya sebuah jurus dan diserangkan ke arah tiga musuh, tetapi cukuplah hal itu ngima KSA ketiga Nona itu mundur. Tuheng berempat lekas mundur Si Ulayem segera menarik pulang pedang, loncat ke pintu Seng Sibun. Tetapi ketika ia berpaling ternyata keempat murid Butong Pei tadi sudah rubuh terkapar. Dan sekali kedua Nona baju merah dan biru ayunkan senjatanya, keempat murid Butong Pei itu pun terbelah menjadi dua. Racun dalam tubuh mereka sudah bekerja. Ketika Si Ulayem menyertakan supaya mereka mundur sebenarnya keempat murid Butong Pei itu sudah tak kuat. Maka begitu ketiga Nona itu menyerang, mereka pun segera jatuh. Saat itu Hian Song sudah dapat menguasai musuh. Barisan orang aneh sudah separoh lebih yang dibasminya. Sesungguhnya Sin C.I.O.G. amat berduka sekali atas kematian anak murid Butong Pei. Tetapi sebelumnya ia memang telah membayangkan peristiwa itu. Maka dengan keraskan hati ia segera menyerbu. Kedua jago Cheng Siapai yakni Xiong Hang dan Xiong Guat serta jago Tibet Bek Cogi karena menginsyafi bahwa racun dalam tubuh Mirka tentu segera bekerja. Maka mereka pun bergegas-gegas mengikuti Sin Ciong Tojin untuk menerjang keluar dari pintu Seng Sibun. Dalam menghadapi ketiga orang murid Benggak yang sakti itu, Siula M bertempur dengan gigih sekali. Setiap kali ia terancam, buru-buru ia mengeluarkan jurus aneh dari ilmu Jiyo Toh Cohoa. Setiap kali jurus peninggalan kakek Hian Song itu digunakan, ketiga Nona itu tentu terdesak mundur. Sementara dari jarak jauh, Bu Ing S.I.O.G. lepaskan pukulan untuk membantu Siula M. Dengan begitu ketiga Nona murid Benggak itu tak berdaya untuk mengejar Xiong Hang dan Xiong Guat yang menggendong kedua anak muda Katwi dan Kat Hong, Hian Song makin bersemangat untuk mimpuka jalan darah. Dia tak menyadari bahwa ilmu pedangnya sebenarnya sudah tergolong tingkat tinggi. Bermula karena kurang pengalaman, ia masih agak kikup. Tetapi makin lama nyalinya makin besar dan permainannya pun makin tangkas sekali. Jurus yang dimainkan pun makin ganas. Barisan orang aneh yang tangguh itu tak kuasa untuk menahan amukan si darah. Setiap kali pedangnya berkelebat, tentu salah seorang aneh itu terbelah. Akhirnya berhasillah ia mimpobolkan penjagaan pintu Seng Sibun itu. Xiong Chiong tetap mengikuti di belakang si darah. Dia em dia em ia kerahkan tenaga untuk setiap waktu turun tangan mim bantunya.